Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat kipas PS3 atau kipas PS4 menjadi lebih kenceng menjadi lebih ngebut ya Jadi kalau misalnya kalian mendapatkan masalah yang mungkin overheat dan kalian udah ganti pasta juga dan ya itu udah kalian pastiin pastanya tuh bagus gitu ya di aplikasinya gak terlalu banyak juga Dan kalau misalnya kalian main gitu ya game-game kecil itu kipasnya tuh jadi berisik tapi berisik bukan karena muternya kenceng jadi berisik karena mungkin kayak semacam macet gitu ya Jadi kalau macet itu kan jadi berisik jadi ya muternya juga kurang bagus gitu ya Nah kalau misalnya macet ya kan disini saya menggunakan plumas gitu ya plumas untuk motor sebenarnya sih ya bukan plumas untuk ya khusus yang kipas-kipas kayak gini Saya minta aja ke abang saya yang pengguna motor gitu ya jadi ya sedikit aja minta dan sini saya masukin ke bagian sini ya Dan kalau misalnya kalian mau ngebuka ini kalau misalnya gak bisa langsung ya disini saya menggunakan pinset gitu ya Disini kalau misalnya gak bisa langsung dibuka ya kan kalau misalnya susah gitu ya kalian bisa mencoba untuk memanaskannya dulu menggunakan hairdryer ya Karena kalau misalnya gak pakai hairdryer gak akan bisa ya sebenarnya bisa sih tapi bakal rusak segelnya sayang Dan ini juga saya rusak karena awal-awalnya gak pakai hairdryer ya dan kesananya karena gak bisa dipakai karena gak bisa dibuka jadi saya pakai hairdryer Dan disini kita akan membuka seperti ini saja ya kan nah disini kita akan memasukkan si olinya atau mungkin plumasnya ke dalam sini ya Disini kita akan ambil dulu olinya oke jadi ini adalah olinya ya sebenarnya bukan oli sih plumas jadi kalian jangan pakai oli gitu ya Kalau misalnya pakai oli kan oli itu terlalu kental ya jadi disini saya menggunakan yang cair aja yaitu yang chain loop ya Dan disini kita akan langsung saja memasukkan si kit ini ke dalam sini ya Nah kita masukin aja sedikit jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak nanti ya siapa tahu ya ya takutnya jadi apa jadi Kayak semacam basah gitu jadi ya jelek juga gitu jadi jangan terlalu banyak cukup sedikit aja Nah cukup nah cukup segitu aja Nah cukup sampai mungkin 1-2 semprot aja ya jadi ya udah basah disitunya jadi ya udah gitu Dan disini kita akan tutup kembali si ininya si plastiknya dan jangan kalian mengulangi kesalahan yang seperti yang saya buat Jadi disini saya langsung buka tanpa dipanasin dulu kalau misalnya mau ngebuka kalian panasin dulu dan kalian cabut menggunakan pinset ya Murah harganya cuma 4.000-4.500 lebih tepatnya ya Dan kalau misalnya kalian mau bagian bawahnya silahkan cuman disini saya tidak menggunakan yang bagian bawah ini Untuk plumasnya ya sedikit aja saya cuman yang bekas di ujungnya gitu ya biar ininya Nah jadi sebenarnya saya udah mencoba gitu ya ke kipas yang PS4 saya ini Tapi bukan kipas yang di dalam PS4nya jadi kipas yang eksternal dan kalau misalnya dinyalain itu langsung berisik Dan saya coba menggunakan ini ya kan menggunakan plumas seperti ini Saya cemprotin ke ininya ke apa ya asnya ya as kipasnya Jadi udah gak berisik lagi pak jadi ya memang mantep gitu jadi udah gak berisik Dan saya juga mencoba ke kipas-kipas yang lainnya dan kipasnya menjadi suaranya lebih halus Kalau misalnya kalian dengerin puterin gini ya warnanya lebih warnanya Suaranya menjadi lebih halus ya Dan ya kalau misalnya kalian misalnya mau lebih kenceng lagi gitu ya Kalian bisa coba bersihin si ininya dari debu Karena walaupun debunya cuma dikit atau tipis gitu ya Itu bisa memperberat si kipas ini Jadi kalau misalnya debunya sewapun sedikit apalagi debunya tebal pak ya Jadi itu kipasnya bakal jadi lambat dan itulah kenapa kalian harus membersihkan kipas PS4 kalian Atau mungkin PS3 atau mungkin semua kipas yang kalian punya ya Kipas angin, kipas apapun kalian bersihin aja ya Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya Jadi cukup gampang banget kalian cukup masukin plumas ke sini ya kan bagian bawah ini Atau mungkin kalau misalnya kalian mau bagian sini juga terseka Dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya Jangan lupa untuk rasa dan subscribe seperti biasa Nama saya Rada Tukar Berkesehat dan thanks for coaching Bye bye Sub indo by broth3rmax